Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Di video kali ini guys, saya mau membagikan sebuah aplikasi yang sangat menarik sekali Jadi aplikasi yang saya bagikan untuk kalian ini adalah aplikasi Game Turbo Razer Cortex Nah, aplikasi ini memiliki tampilan yang istimewa dan sangat worth it banget Aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah di remote ya, atau di remote div, atau ya di mode ulang Karena aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi dari Juprian Lowlight Disini saya ganti semua tema-temanya menjadi fresh lagi begitu ya Jadi lebih baru banget dan tampilannya itu lebih fresh begitu Kalian bisa menggunakan aplikasi ini di HP kalian Aplikasi ini support semua device dan support semua game juga Jadi apapun game yang kalian mainkan, kalian bisa menggunakan aplikasi Game Turbo Razer Cortex yang satu ini Agar performa device kalian itu jauh lebih stabil, lebih responsif Gunakanlah aplikasi Game Turbo ini Nanti di deskripsi saya taruh pembuat aslinya atau dari channel mana Saya mendapatkan aplikasi ini sebelum dan sesudah di remote guys Nah disini aplikasi ini memiliki fitur optimizer, booster, GPU optimizer, CPU optimizer, frame rate, RAM master, dan tentunya starbuster Atau lain sebagainya begitu ya Kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengoptimalkan performa device kalian Agar jauh lebih stabil, lebih responsif dari sebelumnya Oke tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya maksud ini Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu Agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini Silahkan subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya Agar kita ketemu lagi dan kalian menambahkan aplikasi terbaru lagi Oke langsung aja kita ke aplikasinya Let's go Oh iya Tapi sebelum itu Disini saya tunjukin cara downloadnya dulu ya Karena terkadang masih ada aja yang bertanya cara downloadnya Disini kalian bisa melihat tutorialnya dulu Karena kalau kalian tidak melihat tutorialnya Kalian akan ngeklik sembarangan Yang mengakibatkan kalian akan dibawa kemana-mana Oke langsung aja Kalian tinggal buka aja youtube channel ini Dan silahkan cari video yang mau kalian ambil aplikasinya Sorry, sorry, sorry Ini dia Nah ini channel aplikasi project Dan silahkan cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya Disini saya contohin yang paling atas ini aja mungkin lah ya Dan sekarang kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini Dan silahkan cari aja link download alternatif Kenapa harus link download alternatif Karena yang paling atas ini udah ada tutorialnya Dan di bawah ini kalian harus mencari PW Yaitu langsung aja kalian download aja di link alternatif Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini Habis itu kalian tinggal cari aja detik yang berjalan Detik yang berjalan Nah ini udah ketemu detik yang berjalan ya Ini udah ketemu Dan jika sekiranya di hp kalian itu terdapat iklan seperti ini Kalian tinggal close aja Begitu ya Jadi kalian jangan mengklik sembarangan Agar website ini tidak akan membawa kalian kemana-mana Biasanya kalau kalian kurang mengerti atau kurang paham Kalau kalian mengklik sembarangan Dan dibawa kemana-mana oleh website-nya Kalian akan bingung ya Kecuali kalian udah mengerti Tinggal break aja Begitu ya Ini udah dikit lagi Bakal keluar tombol downloadnya Tinggal tunggu aja Kalau kalian ingin lebih cepat Kalian bisa mendown dari link download gate for link yang paling atas tadi Ini udah keluar tombol downloadnya Kalian tinggal klik aja link downloadnya ya Biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini Website ini akan membuka halaman lain Kalian tinggal back aja Disini saya contohin Nah ini kan membuka halaman lain nih Kalian tinggal back dan klik double klik link downloadnya Tuh eh sorry Satu dua begitu Nah ini udah langsung media fire Cuma begitu doang Setelah kalian Setelah terbuka media fire seperti ini Kalian tinggal download aja ya Setelah kalian download Kalian tinggal buka aja Di jari server Atau aplikasi file manager Dan cari aja Fouter download ya Berhubung tadi Saya baru membackupnya Ada di folder apps Backup install Kalau kalian mencari password Kalian tinggal masukin passwordnya Kalau kalian tidak mencari password Kalian langsung install aja Karena link download yang pertama itu Dan yang kedua itu Tidak menggunakan password Yang langsung media fire lah Yang langsung menggunakan password ya Kalian install aja aplikasinya Aplikasinya seperti ini ya Aplikasi ini sebenarnya Game turbo ROG Milik Jupriang Lowlight Di sini saya perbarui Agar lebih fresh aja Jadi tampilannya lebih fresh begitu ya Nah ini Abis itu kalian tinggal Let's go Nah ini dia aplikasinya Kalau sebelumnya aplikasi ini berwarna merah Sekarang berwarna hijau Di sini saya ada tulisan Release official remote by aplikasi project Outdoor Jupriang Lowlight versinya 1 Ya ini tampilannya seperti ini Di paling atas ini ada tulisan optimizer Paling sampingnya itu ada boost Di sini ada gambar petir Ada gambar sinyal Ada gambar baterai Dan di bawah ini ada tulisan CPU optimizer GPU optimizer Dan paling bawah ini ada tulisan frame rate Dan RAM master Habis itu starbuster ya Kalau kalian ingin mereset performanya Kalian tinggal pilih performance Oke kita langsung aja Eksekusi aplikasi ini ya Menurut Jupriang Lowlight Aplikasi ini kalau udah di Ya udah di stand HP kalian itu kalau gak salah Di restart ya Habis itu kalian tinggal mainkan game yang mau kalian mainkan Kalau kalian ingin mengembalikan performa device kalian Kalian tinggal reset performance Begitu ya Oke kita klik aja optimizer Dan tunggu optimizer your device performance Habis itu baster Klik aja Boosting your game and apps Begitu ya Dan di petir ini kalian tinggal klik aja Speed up your device Jadi mempercepat device kalian Dan di sini speed up network Jadi sinyal HP kalian akan dioptimalkan Dan di belakangnya tuh Speed up baterai Baterai kalian mungkin akan lebih irit begitu Mungkin ya Dan di bawahnya ini ada CPU optimizer kalian tinggal hidupkan aja Dan GPU optimizer kalian tinggal hidupkan aja Habis itu di bawahnya ini ada tulisan frame rate Tulis itu klik aja hidupkan Enable Habis itu di start master kalian hidupkan Dan setelah di setting seperti ini semua Kalian tinggal pilih start master Klik start all device performance Tunggu Sampai dia ada tulisan lain ya Tunggu aja Setelah ini Habis itu kalian tinggal restart aja HP kalian ya Kalian tinggal restart aja Menurutnya begitu ya Kalau gak salah ya Habis itu kalian restart Setelah kalian restart Kalian tinggal buka aja game yang mau kalian mainkan Kalau kalian ingin mengembalikan performa device kalian Seperti awal tadi Kalian tinggal reset performance Begitu ya Sustis reset performance Cuma begitu Jadi aplikasi ini berbeda dari aplikasi game baster Yang membuka gamenya dari aplikasinya Aplikasi ini Kalian atur dulu performanya Setelah kalian atur Kalian tinggal tutup Dan buka game Game kalian dari Dari layar depan Begitu ya Seperti membuka game biasa Oke setelah itu Kalian tinggal buka aja Game yang mau kalian mainkan Begitu guys Dan langsung aja Kalian coba aplikasi yang satu ini Di hp kalian masing-masing Jika sekiranya Aplikasi ini ada masalah Silahkan komen aja Di youtube channel Juprianglo like Dan kalau kalian ingin Merequest tentang aplikasi lain Silahkan komen aja Di youtube channel ini Kita ketemu di next video Bye